Hai anime lovers, kali ini kita lanjutin lagi ya alur cerita Chainsawman episode 2 Tetap stay tuned di Gomu Nime Bercerita setelah kemenangan pertarungan Denji melawan iblis zombie dan dia bertemu dengan seorang wanita Devil Hunter Denji menerima tawaran wanita tersebut dijadikan peliharaan namun dikasih makan Kemudian Denji dibawa olehnya menaiki mobil Di dalam mobil Denji duduk di bagian belakang bersama One-san tersebut One-san tersebut menanyakan nama Denji Denji pun menjawab namanya Denji Denji akan dibawa ke Tokyo untuk menjadi seorang Devil Hunter Di bawah perintah perempuan itu Dalam perjalanan perut Denji berbunyi karena kelaparan Kemudian wanita itu mengajaknya untuk makan Tapi Denji tidak punya uang, dia sangat kere Walaupun sudah menjual biji pelirnya sendiri Oke ngakak ini ya Akhirnya wanita itu yang akan membayarnya Kemudian mereka berhenti di tempat peristirahatan sebelum sampai ke Tokyo untuk makan Disitulah Denji dan wanita tersebut berkenalan Wanita tersebut bernama Makima Mereka berhenti di sebuah kedai makanan Kemudian mereka memesan makanan Namun Denji malah jatuh pingsan karena kekurangan darah Berubah menjadi manusia gergaji Menguras banyak darah kata Denji setelah bangun dari pingsannya Kemudian Denji disuapin oleh Makima Udon yang sudah dingin Karena dia pingsan Dan Denji menanyakan Tipe pria seperti apa yang Makima Sansuka Makima pun menjawab seperti Denji Lah aku dong reaksi si Denji Denji begitu lugu dan polos Setelah makan mereka akhirnya berangkat dan sampai di Tokyo Ini adalah pertama kalinya Denji diperlakukan seperti manusia Dan juga oleh wanita secantik Makima Akhirnya Denji menyukai Makima Makima membawa Denji ke tempat pusat Devil Hunter di Tokyo Di sana Denji diberi pakaian seragam Devil Hunter Kemudian dia dipasangkan dengan senior Devil Hunter Yang bernama Hayakawa Aki Dia tinggi dan berjambul Dipasangkan dengan senior Devil Hunter Hayakawa Aki Denji tidak mau Karena dia ingin bekerja bersama Makima Cewek idamanya Kemudian Aki menyeret Denji untuk berpatroli Namun susah karena Denji merengek Kemudian Makima mendekati Denji Jika kamu berhasil dengan baik Kamu akan bekerja bersamaku Ucap Makima sambil mengikatkan dasi Denji Denji berbunga-bunga kesenangan Kemudian Denji dan Aki berpatroli bersama Sembari berpatroli Denji dan Aki saling ngobrol Apa Makima sudah punya pacar? Denji menanyakan itu kepada Aki Jika kamu menjadi Devil Hunter dengan niat cetak Kamu akan mati Sembari kesal karena Aki juga menyukai sosok Makima Kemudian Denji dibawa Aki ke tempat sepi Dan memukulinya Disanalah pertarungan biji pelir dimulai Aki menyuruhnya keluar dari Devil Hunter Agar dia tidak mati dihajar iblis Karena baginya tujuan Denji jadi Devil Hunter Adalah untuk bersenang-senang Maka dia akan cepat mati Setelah Aki menghajar Denji sampai terpojok Aki membuang puntung rokok menyala ke badan Denji Kemudian Aki mematikannya dengan air ludahnya Aku akan bilang ke Makima Kalau kamu kabur ketakutan melihat iblis Sembari Aki berbalik untuk pergi Namun Denji malah menendang bijinya Aki Sampai berkali-kali Sampai tak berdaya dan pingsan Kemudian Denji membantu Aki berjalan Kembali menemui Makima Senpai dihajar oleh iblis pelir Ucap Denji ke Makima Mereka adalah tim yang sangat kompak bukan? Dan juga sangat ramah Hayakawa Aki bingung mengapa anak ini harus setim dengannya Namun Makima mengatakan kalau Denji itu spesial Dan dia bisa berubah menjadi iblis Denji diperintah dan masuk sebagai seorang Devil Hunter Devisi khusus dan uji coba Jika Denji tak berguna atau mencoba kabur Dia akan dibunuh Artinya dia akan bekerja selamanya menjadi Devil Hunter untuk Makima Kemudian Aki pergi untuk beristirahat di rumahnya bersama Denji Karena sekarang Denji akan tinggal bersama Aki Di perjalanan mereka ngobrol-ngobrol Apakah Makima-san orang yang baik senpai? Ucap Denji Jika kamu berpikir begitu Maka lebih baik kamu berhenti Makima-san adalah orang yang baik Dia telah menyelamatkan hidupku Seru Aki Sesampainya di rumah Denji makan roti panggang enak dengan banyak selai Buatannya sendiri Kemudian Denji mandi dengan air hangat sambil bernyanyi Dan juga berak di WC yang nyaman Semua itu tidak pernah Denji dapatkan sejak kecil Karena terikat oleh Yakuza Suatu hari ada iblis Majin yang akan ditangani oleh Hayakawa Aki dan Denji Polisi berjaga untuk keamanan dan mengevakuasi warga setelah itu pekerjaan diberikan untuk Devil Hunter Majin adalah iblis yang mengambil alih mayat manusia dan memiliki ciri khusus di kepalanya Berbeda dengan Denji Untuk kasus Denji adalah kasus yang langka Kemudian Aki dan Denji menemukan iblis itu Iblis itu sedang memakan ayam hidup-hidup Dan iblis itu menggertak Denji dan Aki Kemudian Aki menyuruh Denji untuk membunuhnya kali ini Dengan wujud iblis miliknya Tapi Denji malah membunuhnya hanya dengan satu tebasan kapak miliknya Kemudian Denji dipasangkan dengan seorang Majin bernama Power dengan bentuk dua tim Denji kaget kok bisa seorang Majin jadi Devil Hunter Karena Power Chan punya bodi gitar Spanyol Dan gunung yang bagus Denji pun setuju Ya gimana gak setuju impiannya aja bermain dengan gunung ya Power adalah gadis Majin yang memiliki pikiran rasional Dan tidak brutal seperti Majin lainnya Kemudian Denji dan Power Chan berpatroli mencari iblis Namun sudah lama berpatroli tidak menemukan satupun iblis Dan tiba-tiba ada getaran pertarungan yang dirasakan oleh Power Chan Kemudian dia berlari dan Denji pun mengejarnya Ternyata ada iblis di bawah gedung Kemudian Power melompat sambil mengeluarkan jurus Palu yang terbuat dari darah Dan membogemkan ke iblis itu sampai iblis tersebut Hancur berkeping-keping Nah next episode 3 ya Jangan lupa support ya See you the next video Bye-bye